Intro Produksi cabai kecil di Karangasem mengalami kenaikan. Hal itu menyusul banyaknya warga yang sebelumnya merantau kembali ke kampung halamannya untuk menggarap lahan di tengah pandemi COVID-19. Kabin Holtikultura Dinas Pertanian Karangasem Iputu Suarjana mengungkapkan, peningkatan produksi cabai kecil karena banyak warga yang pulang kampung akibat tidak adanya pekerjaan di kota karena pandemi COVID-19. Lahan-lahan yang sebelumnya kosong dan ditinggal kini digarap dengan menanam cabai, sayur maupun yang lainnya. Ia berharap ke depan terus ada peningkatan produksi. Suarjana menambahkan capaian di tahun lalu, produksi cabai kecil atau rawit ini mencapai 5.440 ton. Jumlah ini mengalami peningkatan dari 2019 yang hanya mencapai 2.790 ton. Padahal jumlah luas tanamnya turun bila dibandingkan 2019. Luas tanam cabai rawit pada 2019 mencapai 664 hektare, sedangkan di tahun 2020 turun menjadi 590 hektare. Sementara untuk dua komoditas lainnya, cabai besar dan bawang merah mengalami penurunan produksi. Untuk cabai besar di tahun 2019, produksinya mencapai 539 ton, sementara di tahun 2020 hanya mencapai 522 ton. Begitu juga untuk bawang merah, di tahun 2019 mencapai 525 ton, sementara di tahun 2020 hanya 452 ton.